Oke, kalau tadi kita udah main di musik-musik, sekarang kita lanjut ke film-film. Dan kali ini untuk pertanyaannya akan bernilai 72 poin. Ah, kok nanggung, Pak? 75. Kok nanggung? 72 itu menurut Feng Shui angka bagus. Oh iya, Feng Shui. Karena 7 ditambah 2, 7 ditambah 2 itu kiyu. Mantap soalnya. Langsung kita saksikan film yang pertama. Oke. Ini judulnya, Pak. Api pemainnya. Oh, kenapa ya? Ada pertanyaannya. Hari itu kita mulai. Untuk apa di kewongan ini? Jawabannya, orang-orang kamar ini. Sing harus kalian lakukan. Hanya basuh dan jugo dilatih. Ini bisa aja nih, kainnya warnanya api nih. Oke, poin tanyaannya. Tanggal 11 Juni, pada kalender dalam film tersebut, jatuh pada hari Supurda tuh. Jangan mencet aja deh, nggak usah mencet. Ntar berkurang poin deh. Eh, enak aja. Eh, enak aja. Silakan, Umi. Umi. Umi jawab. Umi jawab. Hari apa? Hari apa? Ali Kamis. 11 Juni. 11 Juni. Tuh udah cek belum, Kak? Emang 11 Juni sekarang? 11 Juni di kalender film. Nah, ngapain kita putar filmnya kalau kita tanya kalender sekarang. Kalendernya tadi. 3, 2, 1, tetong. Di kolom, kolom, jok. Tim super. Kalau Sabtu kan jalan. Filingnya apa, Pak? Filingnya apa? 10 poin. Jumat Liwon katanya. Ih, tahu nih dia nih. Kalau salah kurang 10 poin. Oke, tidak bisa menjawab. Tidak apa-apa. Jadi tidak kurang poinnya. Oke. Tim bestil dikurangi 10 poin. Tanggal 11 Juni pada kalender dalam film tersebut jatuh pada hari-hari Rambu. Apu kan? Jeng, 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 jeng. Eh, kalau kamu sayang, kita lihat langsung cuplikannya lagi nih. Tadi pacaran sih. Oh, itu. Tanggal 11 di bawah. Mani, gue perhatiin. Iya, kan? Gak diperhatiin. Mani, gue perhatiin cepet banget buah tayangannya. Gue perhatiin tanggal 4 tanggal berapainya hari AP. Harus fokus pakai 2 tanggal 11 no. Hari Rambu.